Kita beralih ke serutan lain, Sadara Wakil Ketua DPR Fahri Hamza masih belum berhenti melontarkan kritik kepada KPK. Hari ini Fahri Hamza menyebut KPK adalah gangguan karena terus melakukan operasi tangkap tangan kepala daerah. Fahri Hamza menilai operasi tangkap tangan kepala daerah yang tengah mencalonkan diri lagi adalah tindakan menyimpang dari pengertian pemberantasan korupsi. Menurut Fahri, korupsi yang ditindak KPK harus terkait dengan kerugian negara. Sementara itu operasi tangkap tangan kepada kepala daerah tidak merugikan keuangan negara. Ini yang disebut oleh Fahri. Saya sudah final membaca bahwa KPK sudah menjadi gangguan. Pertama-tama karena sudah salah membaca arti dari korupsi itu. Karena bupati-bupati itu yang sekarang ini menjadi sasaran itu memang sedang mengumpulkan anggaran dan dana untuk kegiatan pemilu. Definisi dari korupsi itu kerugian negara. Lima bupati ini nggak ada yang merugikan negara. Paling kalau paling berat mereka itu melakukan semacam pelanggaran etik. Terima kasih.